Intro Hai, ya saya Roni Di channel ini saya akan mencoba ngobrol tentang sesuatu yang berhubungan dengan kamera Jadi bagi yang sehobi maupun hanya sekedar gabut Mari gabung dengan meng-mensubscribe channel ini Eee... itulah pokoknya Oke, kali ini saya akan mencoba berburu foto objek super langka Yang baru ditemukan oleh NASA pada tanggal 27 Maret 2020 Yaitu objek asing sang pengembara luar angkasa C-2020 F3 Neowise Comet Bagaimana cara mencari komet Neowise ini di langit Indonesia Dan bagaimana cara memotret komet dengan menggunakan lensa sejuta umat Yaitu lensa VIX 50mm f1.8 21 Juli 2020 Setelah matahari terbenam Untuk pertama kalinya saya mencoba berburu foto komet Sebenarnya saya agak goblok tentang nyari-nyari objek luar angkasa Apalagi komet ini sudah sangat terdup Dan hampir tidak bisa dilihat secara langsung ketika berada di langit Indonesia Jadi mau gak mau saya harus menggunakan peta luar angkasa Yang saya mengakses di website planetarium.com Nah menurut MEP Dengan lokasi pencarian di Pulau Bangka Karena saya di Pulau Bangka Saat ini ketinggian komet cukup rendah di arah langit barat laut Tapi karena masih ada sisa cahaya matahari Dan awan hitam yang rebahan disana Saya sedikit kesulitan untuk menemukan es batu raksasa ini Sekarang jam setengah tujuh ya Jam enam tiga tujuh Cuman di depan sana Di depan situ masih ada awan yang hitam Ngeblok view kita Bintang aja gak kelihatan Semoga aja kalau awan disini cerah ya Dan matahari udah cahaya matahari udah full turun Bakal kelihatan kometnya Iya ini hampir jam tujuh ya Bintang-bintang kecilnya itu sudah mulai kelihatan Tapi kometnya belum juga nongol Karena masih ketutup awan ya Sekarang jam tujuh lewat Langit sudah mulai gelap Dan kometnya juga masih belum menampakkan batang hidungnya Dan saya mulai gabut Bingung mau ngapain lagi Hampir setengah delapan Sampai Milky Way pun udah mulai kelihatan Kita foto tipis-tipis aja dulu sambil nunggu Jam setengah delapan Akhirnya saya nyoba motret pakai lensa kit 18mm ke arah barat Ke arah barat laut untuk observasi Disini bintang mulai kelihatan semakin banyak Dan setelah dilihat secara teliti Ternyata ada sesuatu yang berbeda Di sebelah pojok kanan bawah dari foto ini Oke coba kita zoom Dan yes Akhirnya kita menemukan si komet Neo Ice ini Walaupun hampir enggak kelihatan sama sekali Ya ini aslinya gelap banget ya Mau enggak mau saya harus bakar ISO Jadi Maafkan saya Jika fotonya ancur lebur enggak Karawan-karawan gini Tapi enggak masalah Yang penting kita dapat foto dulu Ini saya nyoba motret di 85mm Dengan ISO 6400 Selama 30 detik F5,6 Hancur banget kan fotonya Ditambah karena rotasi bumi Jadi kometnya mulai menyusul matahari Dan sampai akhirnya hilang Enggak kelihatan lagi ya Goblok ini sampai airnya penuh tadi Pas kita berangkat Akhirnya masih suruh Ini saya mau melihat teman saya Hasilnya gimana Coba Tadi pakai lensa 70-200 sih boya Iya 70-200 Lensa 70-200 Di sekitar 70mm Kita lihat hasilnya Nah itu kelihatan Kometnya ada ekornya Ternyata Cuma bisa dilihat pakai kamera Karena kabut di bawahnya itu Pusat kayak kabut ini ya Kabut ini kenceng banget Hitam lagi gitu kan Gimana perasaannya Setelah dapat komet Yang muncul sekali seumur hidup Alhamdulillah buat saya sebagai Senternya dalam lampu Ini testimoni ya Dari seorang fotografer landscape Yang pertama kali motret noise Eh noise Nah gantengnya kelihatan Lebih muda anjir Oke Alhamdulillah Ini gak nyangka banget Semur hidup Mungkin Gak tau kapan lagi ya Ketemu komet ini Gak bisa ketemu lagi Mungkin gak bisa ketemu lagi ya Ya sebagai fotografer Landscape yang biasa-biasa aja Yang sederhana Tapi Memuaskan hati Sebenarnya sejarah Semur hidup lah Sejarah bagi saya Salam Komet noise Seperti yang kita lihat Pada tanggal 22 Cuaca sangat tidak mendukung ya Mendung Jangankan komet Bintang pun Hampir gak kelihatan Jadi Kita akan melanjutkan Besok malam Yaitu tanggal 23 Dimana Tanggal ini Komet NEOWISE Berada pada jarak terdekat Dengan bumi Jadi semoga aja Langit cerah Dan kita bisa mendapatkan foto Yang lebih maksimal Tentunya Pada tanggal 23 Seharusnya Menjadi momen terbaik Untuk si komet NEOWISE Ini Tapi Malah awan Justru lebih mendung Dari malam sebelumnya Jadi Sudahlah Akhirnya Pada tanggal 24 Cuaca cukup cerah Dan Kometnya juga Sudah mulai kelihatan Tapi Jam 6.30 Posisi komet Masih sangat tinggi Dan juga Masih ada Sisa Cahaya matahari Jadi Sambil menunggu Saya akan mencoba Mengambil sedikit Timelapse Dari Komet NEOWISE Ini Dan Ini dia hasilnya Yap Udah Gitu doang Soalnya Kalau mau bikin Timelapse yang panjang Itu Butuh waktu yang lama Next Oke Karena kometnya Udah aman Sekarang Tinggal kita Membuat konsep Tipis-tipis Supaya Hasil fotonya Enggak terlalu Gitu doang Kalau cuman Sekedar foto Komet aja Kurang gurih Gimana Jadi Di sini Saya minta Bala bantuan Temen Untuk Jadi Talent Untuk Gearnya Saya menggunakan Kamera Canon 70D Mark II Lensa Canon VIG 50mm Di F1.8 Nah Karena lensa Yang saya gunakan Cukup Ngezoom 50mm Jadi Supaya Kometnya Tidak Membokeh Asik Membokeh Tidak Membokeh Saya memberi Jarak yang cukup Jauh Antara Talent dengan Kamera Yaitu Sekitar Kurang lebih 50m Berikut ini adalah Beberapa hasil Foto yang Menurut saya Agak Lumayan Tapi Fotonya Enggak Banyak Karena Sekitar Satu jam Kemudian Awan Sudah Mulai Tebel Dan Kometnya Sudah 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 Neowise Yang Baru Akan Muncul Setelah 6.800 Tahun Lagi Lama Baik Jika Berkenan Mari Mampir Ke Instagram Saya Di Rony Underscore Hendrawan 12 Dan Jika Ada Pertanyaan Maupun Semacam Pernyataan Bebas Silahkan Komen Di bawah Baik Sekian Saya Rony Hendrawan Dan Terima Kasih